Kalau dia gak bilang, Den udah, kan dia dorong saya disitu. Masih tetap? Dia kayak gini, udah Den, Den, udah, udah. Kalau dia gak kayak gitu ya saya terusin. Masih terusin. Niat saudara untuk apa tuh? Supaya mati dia tuh bagaimana? Karena disitu saya emosi, saya gak lihat dia tuh kondisinya tuh gimana disitu. Saudara kan yang melakukan perbuatan itu, tahu toh kondisinya. Sudah keadaan capek dia push up, keadaan capek dia, apa namanya? Sikap toh, segala macamnya. Pada saat itu saya gak. Saudara diam dulu. Saudara tendang lagi, udah keadaan terkapar begitu. Masih saudara tetap mau pingin untuk memukulinya. Karena saudara masih emosi. Iya, betul. Baru dilerai sama si saudara sen gitu. Iya, yang boleh. Terus ya saudara apa? Sudahpun keadaan tidak berdaya lagi, keadaan terkapar, berlumuran darah. Kalau memang betul-betul niatmu dari awal untuk klarifikasi toh aja. Seharusnya pemukulan itu tidak terjadi. Iya, yang boleh ya. Terus niatmu apa sebenarnya? Niat saya? Supaya dia mati gitu. Bukan, yang boleh ya. Kan saya tadi belum jelasin. Keadaan sudah tidak berdaya lagi. Tapi saudara masih ingin mau memukulinya lagi. Di saat itu, saat saya sedang menganiaya, saya tidak memperhatikan yang mulia kondisinya seperti apa. Saya cuma tahu dia sudah di bawah. Karena dia tidak ada perlawanan, dia tidak ada ampun dan ampun dan gitu. Dia cuma diam doang. Saya gak ada rasa kasihan sama dia di saat itu. Saya sudah gelap mata di saat itu. Nah, apa yang membuat saya sampai seperti itu? Karena saat saya ngobrol, dia itu bilang dia gak tahu kalau saya itu udah pacaran sama pacar saya yang mulia. Terima kasih. Terima kasih.